Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel gue Apa kabar kalian semua Kali ini kita akan membahas tentang Nikolas Saputra Memiliki nama lengkap Nikolas Krobing Saputra Adalah seorang aktor asal Indonesia Yang berdarah Jawa Jerman kelahiran Jakarta Tanggal 24 Februari tahun 1984 Ada apa dengan cinta Adalah sebuah film percintaan Indonesia Yang dirilis pada tanggal 7 Februari tahun 2002 Disutradarai oleh Rudy Sujarwo Disini Nikolas berperan sebagai Rangga Biola Tak Berdawai adalah film Indonesia Yang diproduksi pada tahun 2003 Disutradarai oleh Sekar Ayu Asmara Disini Nikolas Saputra berperan sebagai Bisma Janji Joni adalah sebuah film drama komedi Indonesia Yang dirilis pada tanggung 2005 Disutradarai oleh Joko Anwar Disini Nikolas Saputra berperan sebagai Joni Adalah sebuah film biopik garapan sutradara Riri Riza Yang dirilis pada tanggal 14 Juli tahun 2005 Disini Nikolas Saputra berperan sebagai Suho Ghi Tiga hari untuk selamanya adalah sebuah film drama komedi Indonesia Yang dirilis pada bulan Juni tahun 2007 Disutradarai oleh Riri Riza Disini Nikolas Saputra berperan sebagai Yusuf Pintas Taman Merupakan film drama Indonesia Yang dirilis pada tanggal 16 Oktober tahun 2008 Disutradarai oleh Hari Suharyadi Disini Nikolas Saputra berperan sebagai Penjual DPD Tiga Doa Tiga Cinta Adalah film yang dirilis pada tanggal 18 Desember tahun 2008 Disutradarai oleh Nurman Hakim Nikolas Saputra berperan sebagai Buda Drupadi adalah film drama musikal pendek Indonesia Yang dirilis pada tanggal 8 Desember tahun 2008 Disutradarai oleh Riri Riza Nikolas Saputra berperan sebagai Arjuna Sarina adalah film Indonesia yang dirilis pada tahun 2011 Disini Nikolas berperan sebagai Rana Kebun Binatang atau Postcards from the Zoo Merupakan film drama Indonesia yang dirilis pada tanggal 30 Agustus tahun 2012 Disutradarai oleh Edwin Film ini diputar pertama kali di Berlinale International Film Festival Berlin Atau Festival Film International Berlin yang ke-62 pada Februari tahun 2012 Disini Nikolas berperan sebagai The Magician Film ini menceritakan tentang Rana kecil berusia 3 tahun saat ayahnya meninggalkannya di kebun binatang Dibesarkan oleh seorang pelatih jerapah Kebun binatang adalah satu-satunya dunia yang ia ketahui Saat seorang pesulat muncul di kebun binatang Saat seorang pesulat muncul di kebun binatang, Rana jatuh cinta Dia kebun keluar dari kebun binatang dan membuka dirinya untuk sebuah petualangan Kita vs Korupsi merupakan film Indonesia yang dirilis pada tanggal 26 Januari tahun 2012 Film ini dibuat untuk penyuluhan masalah korupsi di sekolah-sekolah Terdiri dari 4 segmen Rumah perkara yang disutradari oleh Emil Heradi Aku Padamu disutradari oleh Lasja Fauzia Susatio Selamat siang Risa Disutradari oleh Inefe Brianti Jangan bilang siapa-siapa Disutradari oleh Kairun Nisa Nikolaso Putra berperan sebagai Vano Di segmen Aku Padamu Menceritakan tentang Vano dan Laras Yang ingin menikah di keluarga keluarganya Sayangnya, tanpa kartu keluarga, niat mereka urung terwujud Seorang calon menawarkan Menciptakan dilema tersendiri di pasangan muda-mudi ini Yang tidak dibicarakan ketika membicarakan cinta Atau What They Don't Talk About When They Talk About Love Dalam film drama Indonesia yang dirilis pada tanggal 2 Mei tahun 2013 Disutradari oleh Molly Surya Disini Nikolaso Putra berperan sebagai Edo Film ini mengisahkan tentang V3 Seorang perempuan yang tidak bisa melihat sejak lahir Jatuh cinta pada seorang dokter hantu Yang tinggal di sekitar kolom renang terapi Di halaman belakang sekolahnya Bernama Edo Cinta dari Wamena adalah film drama Indonesia Yang dirilis pada tanggal 13 Juni tahun 2013 Disutradari oleh Lasja Fauzia Sucatio Film ini diharapkan dapat memberikan pengemahaman Mengenai AIP atau AIDS Kepada masyarakat Indonesia khususnya di Papua Nikolaso Putra disini berperan sebagai Daniel Pendekar Tongkat Mas atau The Golden Cane Warrior Merupakan film Indonesia yang dirilis pada tanggal 18 Desember tahun 2014 Disutradari oleh Eva Isvansyah Film ini mengangkat tema persilatan Nikolaso Putra disini berperan sebagai Elang Pada Apa Dengan Cinta 2014 Adalah sebuah film pendek Yang dirilis pada tanggal 6 November 2014 Disutradari oleh Mira Lesmana Film ini dibuat sebagai rangkaian promosi iklan aplikasi lain Sebuah aplikasi pengirim pesan instan untuk telepon pintar asal Jepang Film ini diunggah oleh akun resmi lain Indonesia ke situs Youtube Pada tanggal 6 November tahun 2014 Nikolaso Putra disini berperan sebagai rangka Ada Apa Dengan Cinta 2 Adalah film Indonesia yang dirilis pada tanggal 23 April tahun 2016 Disutradari oleh Riri Riza Film ini masih dibintangi oleh pemeran film sebelumnya Termasuk Dian Sasra Wardoyo sebagai cinta Dan Nikolaso Putra sebagai rangka Yang sudah 14 tahun tinggal di New York Dan memutuskan kembali ke Indonesia Hingga pada suatu hari Seorang perempuan yang ternyata adik kirinya bernama Sukma Datang ke perusahaan Café Rangga Dan memintanya untuk pulang atas permohonan ibunya Bukan hanya itu Ia kembali ke tempat kelahirannya Untuk berharap masih bisa bertemu kembali dengan cinta Interchange adalah film Indonesia-Malaysia Produksi Aparat dan Sinesuria Yang dirilis pada tanggal 2 Maret tahun 2017 Film bergenre thriller supernatural ini disutradari oleh Dain Iskandar Said Nikolaso Putra disini berperen sebagai Belian Pasok mitologi berupa siluman burung rangkong Interchange menceritakan seorang detektif Saheriri dan fotografer forensik bernama Adam Keduanya ingin memecahkan misteri pembunuhan yang aneh Adam yang punya kebiasaan memotret tetangganya di apartemen Secara tidak sengaja memotret Eva Seorang perempuan dari Kalimantan Tak disangka Adam menjadi dekat dengan Eva yang lantas membahnya Padahal hal-hal di luar logika Aruna dan lidahnya merupakan film drama Indonesia Yang diadaptasi dari novel berjudul sama Karya Lasmi Pamuncak Dirilis pada tanggal 27 September tahun 2018 Disutradarai oleh Edwin Tema dari film ini adalah masakan Indonesia Yang dituangkan ke dalam sebuah alur cerita Yang berfokus pada persahabatan 2 pria dan 2 wanita Yang semuanya berusia 30 tahunan Bersamaan pula dengan penyelidikan kasus flu burung Yang dilakukan 2 orang di antara mereka Disini Nikola Saputra berperan sebagai Bono Seorang koki profesional yang ingin menemukan resep kuliner Indonesia Yang otentik Sri Asi adalah sebuah film laga Pahlawan superhero Indonesia Yang disutradarai oleh Upi Afianto Awalnya akan dirilis pada November tahun 2020 Tetapi diundur menjadi 2021 Karena membutuhkan persiapan yang lebih matang Disini Nikola Saputra berperan sebagai Aquanus Aquanus adalah tokoh komik ciptaan With an S Yang muncul pertama kali dalam Aquanus di planet Phoebe pada tahun 1968 Aquanus adalah putra angkat Raja Swing yang masih bayi Ketika dilarikan dengan sebuah roket keluar angkasa Karena terjadi penyerangan oleh bangsa burbur ke planet Ziba Roket tersebut jatuh ke lautan di planet bumi Yang ditemukan oleh keluarga pemburu Paus Mereka merawat anak yang bernama Mereka merawat anak tersebut Dan memberinya nama Danus Jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifkan tombol lonceng notifikasi Untuk video terbaru berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!